Halo selamat sore pemirsa setiap channel saya ya baik di YouTube di Facebook ya di YouTube Saga Timur YouTube di Facebook meditasi tantra dan juga di akun pribadi Facebook saya Saga Timur ya Oke mungkin ini saya mau bicara tentang soal manfaat meditasi ya karena mungkin ya mungkin banyak orang tidak tahu manfaatnya ya apa sih sebetulnya manfaatnya karena kan begini ya kalau kita bermeditasi itu kan ada dua jenis meditasi ya yang pertama meditasi fokus ya kita fokus mengusatkan pikiran pada satu objek dan ini biasanya digunakan untuk metode penyembuhan metode menarik money magnet dan sebagainya kalau yang meditasi objek ya atau meditasi fokus itu jelas ditujukan untuk kemanfaatan jadi dicari manfaatnya aku meditasi ingin mendapatkan ini aku meditasi ini atau mengamalkan ini karena saya memiliki tujuan untuk mendapatkan ini nah kesembuhan atau ingin menjadi tabib atau ingin mel bisa mendeteksi energi dan macam-macam ya pokoknya ada tujuan tertentu yang ingin dicapai seperti itu itu yang meditasi versi pertama kalau itu jelas kalau itu jelas yang dicari adalah tujuan dan memang ada tujuannya seperti itu namun saya ingin berbicara meditasi yang versi kedua yaitu yang tanpa tujuan atau meditasi non objek ya meditasi yang tidak ada objeknya ya misalkan seperti vipassana ya itu kan hanya mengamati pikiran nah kalau kita mengamati pikiran kemudian apa yang kita dapatkan seperti itu kemudian banyak master mengatakan bahwa Anda nggak mendapatkan apa-apa itu benar ya ketika anda bermeditasi yang versi non objek atau meditasi tanpa objek atau meditasi tanpa tujuan atau meditasi yang fokusnya untuk ke subjeknya lebih ke subjeknya ya bukan objeknya ya jadi itu memang tidak ada di Anda tidak mendapatkan apa-apa karena fokusnya memang bukan untuk mendapatkan nah ini ya mindsetnya berbeda ya bukan untuk mencari sesuatu mendapatkan sesuatu atau menemukan sesuatu atau mengenal sesuatu karena memang disitu eh meditasinya memang tanpa tujuan gitu loh seperti itu lalu kenapa kita harus melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya tidak ada tujuannya kemudian tidak jelas seperti itu ya lalu kenapa kita harus ngoyo untuk melakukan itu karena nah ya karena bukan berarti tidak ada manfaatnya sebetulnya ada manfaatnya ya cuman manfaatnya lebih banyak bukan di pencapaian ya kalau anda misalkan meditasi yang yang fokusnya ke objek atau meditasi yang ada tujuannya Anda mendapatkan sesuatu misalkan mendapatkan ilmu tertentu mendapatkan kemampuan tertentu mendapatkan penyembuhan mendapatkan mani magnet dan sebagainya ya tetapi justru kalau meditasi non objek atau meditasi tanpa tujuan semisal kayak vipassana itu justru anda ya kehilangan banyak hal ya jadi yang pertama tadi kita mendapatkan yang kedua adalah kehilangan atau yang sudah ada menjadi tidak ada seperti itu contoh ketika anda mengamalkan meditasi non objek anda akan kehilangan mimpi anda ya itu yang paling paling urgent atau paling vital di dalam meditasi ketika anda ya menyadari mimpi bahwa kehidupannya sebetulnya adalah mimpi makanya di dalam sebuah quote dikatakan ketika anda mengalami kebangkitan secara spiritual anda akan melihat bahwa dunia adalah mimpi seperti itu jadi ini bukan cerita ini bukan sesuatu slogan aja tapi itu betul-betul bisa dialami contoh ya contoh contoh ketika anda mendapatkan masalah misalkan dalam hal finansial atau penyakit atau apapun kemudian anda menerapkan meditasi non objek eh meditasi objek yaitu meditasi yang ada tujuannya maka anda akan melama musatkan pikiran kepada solusi anda mencari solusi memusatkan pikiran sehingga anda mendapatkan solusi misalkan anda finansial anda mendapatkan peluang misalkan anda mengakses keberuntungan atau mengolah energi setelah seperti itu tapi kalau anda meditasi non objek anda tidak mengolah energi tetapi ketika anda melakukannya anda akan mulai menyadari bahwa kehidupan ini adalah sebuah permainan atau game adub atau dunia simulasi atau mimpi seperti itu sehingga diibaratnya seperti anda itu sebagai pemain sepak bola dan anda pusing di sana karena anda kalah terus misalkan seperti itu di dalam game permainan itu anda kalah terus ya ketika anda melakukan meditasi yang ada objeknya ya meditasi fokus atau meditasi objek maka anda dilatih dengan meditasi itu untuk ahli dalam permainan sehingga kemudian anda menang masalah anda selesai penyakit anda sembuh dan sebagainya tetapi mekanisme meditasi yang kedua yaitu meditasi non objek tidak mengatasi itu tidak membuat anda ahli tapi menarik anda menyadarkan anda membangunkan anda dari mimpi menyadarkan anda bahwa itu adalah permainan sepak bola gitu loh anda sadar loh ternyata ini permainan ada yang hilang di sana apa yang hilang yang hilang adalah mimpi anda akan berakhir dan anda akan mulai terbangun makanya disebut kebangkitan atau bangun secara spiritual contoh ketika anda melakukan meditasi vipassana dan ketika anda mempunyai masalah ya dan anda menerapkan meditasi vipassana apa yang terjadi anda mulai mengamati pikiran pikiran anda perasaan perasaan anda yang kacau yang kalut yang sedih yang takut yang marah yang kecewa yang merasa gagal dan sebagainya itu anda amati setelah anda amati anda jadi penonton yang netral nah apa yang terjadi ketika anda menjadi penonton yang netral anda sadar anda bukan pemainnya anda sadar yang kecewa itu bukan anda yang sedih bukan anda yang kena masalah bukan anda yang kacau bukan anda yang merasa gagal itu bukan anda anda adalah yang menonton jadi ibarat seperti anda itu bermain sepak bola dan anda bingung karena anda kalah terus anda belum tidak menguasai permainan anda gagal di dalam permainan itu kemudian anda tiba-tiba dengan meditasi vipassana itu anda keluar lapangan gitu bukan anda keluar lapangan ya tiba-tiba anda sadar bahwa anda itu bukan itu gitu loh bukan yang sedang bingung bukan yang sedang bermain sepak bola tapi anda itu penontonnya bayangkan anda jadi penontonnya ya akhirnya apa ketika kesadaran penonton ini betul-betul kuat anda itu bisa betul-betul tertawa anda itu bisa betul-betul menertawakan apa yang menjadi masalah anda masalah anda tidak selesai masalah anda bukan berarti masalah anda itu selesai tidak selesai dengan meditasi vipassana tapi anda akan melihat bahwa masalah itu tidak ada karena itu hanyalah sebuah game masalah itu ada di dalam dunia mimpi di dalam dunia simulasi tadi karena anda bukan itu anda adalah penonton awalnya kan kita itu mengira bahwa kita itu pemain gitu loh awalnya gitu setelah kita melakukan meditasi vipassana loh ternyata aku penonton nah kalau aku penonton berarti aku penonton yang melihat ya melihat ada seseorang atau ada entitas yang sedang bermain-main dan dia kena masalah akhirnya ketawa gitu loh kan ketika kamu melihat pemain sedang bingung ya sedang stres karena dia gagal memasukkan bola tapi kamu bukan kamu penonton kamu kan enggak apa-apa kamu santai aja kan itu perbedaannya ya jadi perbedaannya kalau meditasi fokus atau meditasi yang menggunakan objek menggunakan tujuan itu anda menjadi ahli di dalam permainan ya anda dilatih untuk menjadi ahli di dalam permainan tetapi kalau anda melakukan vipassana misalnya ya atau meditasi yang berkaitan dengan non objek yang tanpa tujuan yang kesadaran murni ya yang murni seperti vipassana itu anda bukan dilatih ahli di dalam permainan tapi keluar dari permainan dan anda jadi penonton anda keluar dari mimpi anda memisahkan diri dari dunia mimpi atau dunia simulasi tadi sehingga anda bisa menertawakan seluruh kekonyolan seluruh kekerupetan anda dan itu bukan omong kosong itu fakta yang terjadi adalah fakta betul-betul fakta memang seperti itu karena semua orang yang sudah terbuka pasti mengalami ya pasti mengalami jadi perbedaannya disitu ya akhirnya ketika anda fokus terus jadi penonton bukan pemain disitu ada muncul kedamaian disitu ada muncul ketenangan disitu ada muncul ketenangan dan pada titik yang lebih tinggi lagi pada akhirnya juga nanti itu anda bisa menguasai permainan juga akhirnya sebetul tapi itu pada fase-fase tertentu tapi sebelum kesana anda minimal sudah diam atau sudah tenang meskipun anda sedang bingung nah seperti itu saya ibaratkan lagi seperti laut ya ketika anda bermain di permukaan atau di luar di permukaan laut itu akan sangat rius sekali karena ada ombak ada badai ada macam-macam tetapi ketika anda masuk kedalam yang paling dalam di di dasar laut bersama karang-karang itu semakin dalam anda masuk disitu tidak ada ombak disitu tidak ada masalah disitu tidak ada tidak ada kerotan disitu tidak ada kemometan disitu tidak ada apapun itu hanya diam tenang damai dan bahagia ketika orang sudah bahagia ketika orang bisa damai dalam posisi meskipun dia masih punya masalah pada akhirnya lambat laun masalah itu bisa selesai jadi memang tetap nanti pada akhirnya bisa memicu ya bisa memicu memang itu ada korelasinya bisa memicu karena nanti akan terkontrol tergantung kekuatan kemelekatannya seberapa melekat ketika kemelekatan itu mulai terputus kita bisa mengontrol dari kesadaran itu tapi itu pada fase-fase yang sudah lanjut itu sudah para master seperti itu tapi minimal kita yang baru berlatih seperti saya seperti anda minimal meskipun kita belum sampai bisa menguasai mimpi ya kita bisa belum meskipun kita belum bisa mengatur mimpi setidaknya kita sadar bahwa kita adalah penonton gitu loh bukan pemain jadi kesimpulannya adalah ketika kita belajar meditasi atau belajar kesadaran murni dan kita bangun secara spiritual maka banyak mimpi kita yang hilang kehidupan kita kehidupan yang adalah sebuah mimpi itu betul-betul terlihat nyata betul-betul menghilang kita akan mengenal yang nyata seperti itu ya kita akan mengenal aku yang memang betul-betul sejati aku yang betul-betul nyata ya bukan di permukaan lagi tapi kita di dalam kesadaran itu sendiri sehingga paling tidak paling tidak meskipun anda kena badai anda nggak masalah nah ilustrasinya adalah seperti anda ikan ketika ada badai ada macam-macam ya ada angin ada tsunami anda sebagai ikan anda berenang di permukaan di permukaan laut maka anda akan terombang ambing kena badai nah ketika anda berlatih meditasi fokus atau meditasi yang menggunakan objek itu anda seperti berlatih menjadi ikan yang bisa terlatih untuk pada saat tsunami anda bisa menaklukkan tsunami anda berenangnya lebih lihe anda lebih lebih kuat dan sebagainya sehingga anda bisa menantang badai itu tetapi kalau anda kesadaran murni itu berbeda ketika muncul tsunami ketika muncul masalah ketika muncul badai ketika muncul ombak yang tinggi ikan yang bermeditasi dengan vipasana atau dengan kesadaran murni atau dengan spiritual itu dia masuk ke dalam dia tidak menantang ombak dia tidak terlatih untuk menjadi ikan yang kuat tetapi dia masuk ke dalam laut ya yang paling dalam dan disana ternyata tidak ada ombak disana tenang disana damai ombak itu hanya di luar nah seperti itu ya maksudnya ya semoga anda paham dengan apa yang saya jelaskan tentang dua jenis meditasi dan saya tidak membandingkan ya semuanya bagus dan lebih bagus lagi kalau semuanya dilatih jadi dua-duanya anda juga terlatih di permukaan sebagai ikan yang sakti terus anda juga berlatih di dasar laut ya bagaimana menemukan keheningan sesungguhnya dengan meditasi kesadaran murni atau vipasana dan sebagainya ya itu jadi silahkan anda explore lagi jika ada pertanyaan silahkan komentar oke terima kasih